Al-Fatihah Apakah ini lebih baik? Dan mohon diberikan penjelasan silahkan Orang yang berilmu dangkal Tapi dia rajin bersodakoh Sementara yang satu Ilmunya dalam sekali Tapi kurang sodakohnya mungkin karena kurang harta Terkadang Orang yang berilmu dengan sedikit sodakoh Bisa mengalahkan orang yang kurang berilmu dengan banyak sodakoh Bagaimana bisa itu? Karena orang yang berilmu Dia tahu kapan sodakoh itu menjadi besar pahalanya Dan kapan tidak Sementara orang yang kurang ilmunya Yang dia pikirkan hanya mau sodakoh saja Seperti halnya Antara orang yang bekerja Sebatas yang penting saya bekerja Makanya dia pun jadi kulit bangunan Dia banting tulang Memeras keringatnya Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore Hanya setiap Ya Harinya digaji 70 ribu sampai 100 ribu Sementara Majikannya atau Bosnya Kontraktornya Dia menjual ilmu Dia punya ilmu Punya kemampuan Ya Apa yang terjadi? Ternyata Gajinya lebih besar Hasilnya lebih besar Kenapa? Karena dia punya ilmu Padahal mungkin Pekerjaannya tidak seberat Ya Tukang-tukang basi yang begitu berat pekerjaannya Kenapa demikian? Sekali lagi ilmu Ilmu yang menentukan itu Maka dari itulah ya Orang yang ketika seseorang Dangkal ilmunya Dan tapi dia rajin bersodakoh Dia rajin bersodakoh Sementara ini Ilmunya sangat dalam Tapi ia kurang bersodakoh Mungkin karena kekurangan hartanya Tapi ia tahu kapan dia bisa bersodakoh Dengan pahala yang begitu besar Ya Dengan Bukan hanya dengan keikhlasan Tapi dengan keimanan dan keilmuan Makanya Kata para ulama Ya Dan ini juga diisyarakan oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah bersabda Fadlul alim alal abid Kefadlil qamar ala sa'iril kawakib Keutaman orang yang berilmu di atas ahli ibadah Lihat Ahli ibadah Yang ibadahnya luar biasa Ternyata seperti bulan dibandingkan dengan bintang Dalam riwayat yang lain Yang dikeluarkan al-khotib al-bagdari Dalam al-faqih wal-mutafqih Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Ada dua orang Yang satu ahli ibadah Yang satu lagi ibadahnya Sebatas yang wajib-wajib Tapi dia punya ilmu yang diajarkan Mana yang lebih utama Kata Rasulullah Keutamaan orang yang berilmu tadi Dibandingkan dengan ahli ibadah tadi Seperti keutamaan aku Dibandingkan dengan orang yang Lebih rendah derajatnya Di antara karya Ya Tentunya disyaratkan Ilmu tersebut diamalkan oleh dia Makanya Sangat jauh berbeda Ya walaupun kuantitas Sodakonya berbeda Lebih banyak dari orang yang dangkal ilmunya Tapi orang yang berilmu Walaupun kuantitasnya sedikit Dia faham Ya bahwa Sodakonya ini kapan Benilih besar Pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'ala Terima kasih telah menonton!